Biar mereka memfina saya, tetapi saya tetap jalan terus. Salah satu buah dari Cacimaki atau Finaan. Setahu saya sejak lahir sampai sekarang saya tidak pernah memiliki sakit kronis. Tidak pernah. Justru saya masih SMP kelas 1 sudah jadi pengkorba. Jadi sekarang sebagai mantan pendeta. Sorga itu milik. Dia yang percaya Isa Amasi yang mengajarkan. Tauhid yang mengajurkan. Percaya hanya menyembah dia. Mudah-mudahan saya mati dalam keadaan Muslim. Amin. Amin. Sampai jumpa. Kondisi saya sekarang sehat walafihat. Dan sepenuh terlibat belajar tentang keislaman. Sesuai dengan agama yang saya anut. Iman saya tidak pernah tergoncang. Sekali-kali tidak pernah tergoncang. Cuma kan rasa lelah. Berkali-kali akhirnya saya menadu Surabaya, Surabaya Mando, Manado, Jakarta. Jakarta Malang. Seperti hari ini saya berada di Malang. Jadi saya tetap dalam keadaan fit, sehat. Cuma rasa lelah. Tapi tidak apa-apa. Karena ini untuk kepentingan memuliakan Allah yang sah. Oke. Kalau kesehatan agak tergoncang, itu pun ditinjau dari segi lelah. Jadi sebetulnya tidak tergoncang. Dan iman itu tetap permanen. Iya. Iya. Percaya bahwa Allah itu adalah penolong yang baik. Masya. Jadi iman saya tidak pernah tergoncang. Masya. Suatu saat tubuh saya tergoncang, iman saya tetap kokoh, berdiri tegak. Respon mereka, terutama dari mereka yang barusan kenal saya. Iya. Mereka katakan di channel messenger saya, kamu itu bukan pendeta. Kamu itu bukan gembala. Kok mengaku-ngaku gembala? Dan bermacam-macam. Namun saya tetap tabah karena saya mengerti, semakin kita bertumbus, semakin banyak rintangan. Seperti saya lakukan hari ini. Iya. Walaupun banyak respon, saya harus menghadap dengan tabah. Kenapa? Saya pikir semakin banyak rintangan, semakin kesuksesan. Itu Tuhan anugerahkan. Amin. Dari teman-teman, saya katakan bahwa kamu itu bukan pendeta. Tetapi fakta, saya 17 tahun, 17 tahun saya sebagai pendeta. 17 tahun. Ada suratnya dan ada surat pendeta. Nanti kalau ada kesempatan, kita bisa tunjukkan. Ya, baik. Lalu, saya juga sempat menyelesaikan studi di Universitas Erlangga, berijasa. Dan juga sempat belajar di sekolah tinggi penyematos, berijasa. Dan ijasa itu resmi ditandatangani oleh Departemen Agama. Ditandasakan oleh Departemen Agama. Bahkan juga, legalisirnya itu Departemen Agama RI. Dan demikian juga, saya memiliki ijasa megisir otologi. Ini bukan pamer, tapi hanya menrespon pandangan publik bahwa saya tidak ada gelar. Jadi, saya hanya mengklarifikasi. Jadi, ijasa itu juga resmi ditandasakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Ya, seperti saya pernah perlihatkan pada Pak Usad. Dan saya juga, sebelum jadi muslim, saya pernah berkali-kali jadi utusan Duta Damai Internasional. Salah satu seorang pendeta yang diutus di Korea. Saya diberikan kesempatan untuk berdoa perdamaian antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Masya Allah. Dan kami juga di sana banyak kegiatan, termasuk menyebarkan misi Dhamma itu. Demikian juga, saya pernah ke Thailand dalam rangka misi yang sama. Begitu juga di Filipina. Filipina. Ya. Pada dasarnya itu untuk memanusiakan manusia. Seperti moto seorang doktor yang terkenal di Menado, doktor Samratulangi, dia mengungkapkan si Tau Tumautau. Artinya, orang yang lahir untuk menghidupkan orang lain. Nah, inilah kerinduan saya. Masya Allah. Ya. Sekalipun banyak rintangan, caci maki, tetap saya maju. Bukan kepentingan diri saya, atau keluarga saya, atau juga bukan kepentingan Pak Ustadz yang banyak membantu saya. Tetapi itu semua untuk kepentingan Allah yang maha besar itu. Karena harus ditunjukkan, karena teman-teman saya itu menjelek-jelekkan nama saya. Mengungkapkan Pandeta Mumu itu tidak ada ijasa gelar. Jadi, itu mesti ditunjukkan. Bukan mempublikasikan keembanggaan, bukan. Tapi, mengklarifikasi. Betul. Ada orang begitu, tetapi mereka tidak kenal. Tidak kenal ke dalam. Karena, setahu saya, seorang tidak waras itu berada pada tempat-tempat tertentu. Di rumah sakit jiwa. Seperti ada anak teman saya. bertahun-tahun di sana. Tapi, saya pikir itu cuma fitnah. Setahu saya, sejak lahir sampai sekarang, saya tidak pernah memiliki sakit kronis. Tidak pernah. Justru saya, masih SMP kelas 1 sudah jadi pengkotbah. Ya. Di gereja, di wadah-wadah lembaga-lembaga anak muda, baik di Gemim pernah, di Katolik pernah, di beberapa tempat aliran Pantai Kosa pernah. Itu masih belasan tahun, umur-umur SMP. Jadi, sekitar umur SMP itu, umur 14 ya. 14, 13, 14, 15. Saya sudah penginjil. Ya. Memang awal dari masa kanak-kanak, kerinduan saya untuk melayani Allah. Jadi, biar mereka memfitnah saya, tetapi saya tetap jalan terus. Saya tahu, saya tetap dalam keadaan sehat. Saya bertanggung jawab kepada istri saya, ya. Cuma satu istri saya. Kepada anak-anak saya. Karena Tuhan memberikan saya kesehatan. Saya pergunakan kesehatan ini, sejak kecil sampai sekarang. Dan saya percaya saya sehat sampai selama-lamanya. Itu semua hanya untuk kemuliaan Allah. Masya Allah. Saya senang mendengar ini. Saya akan klarifikasi. Iya. Iya. Sekitar tahun 85-86, saya pada saat itu jadi Pukai Negeri. Jadi, di kantor saya punya sekolah Alkitab. Tetapi itu sekolah Alkitab cuma lay ministri, pelayanan. Tidak sampai pemberian gelar. Jadi, saya punya teman waktu itu. Namanya Yance Yosef. Nah, dia yang mencemarkan nama baik saya. Dia katakan, Pak Danci Mumu itu tidak tamat. Memang saya tidak tamat di situ. Karena saya keluar dari situ. Karena di situ cuma pemberian evangelis. Gelar evangelis. Jadi, saya keluar dari situ. Saya masuk sekolah Alkitab di sekolah tinggi Ekklesia. Lalu saya sempat pindah. Saya ada transcript-nya. Saya pindah di sekolah tinggi Penyelmatos. gelar Salian Teologi memiliki ijazah. Lalu, masuk di Stag LB. Sekolah tinggi agama Kristen di Stag LB. Kebetulan, saya di situ selesai S2. Saya ditawarkan mengajar sebagai dosen Islamologi dengan bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris teologi. sebetulnya sampai sekarang masih terdaftar. Tetapi oleh karena transisi, saya mengundurkan diri. Jadi, selain saya pengajar, saya juga sebagai pustakawan. Karena mereka tahu saya selama punggai negeri, saya kerja sebagai pustakawan. Dipekerjakan di perpustakaan. Jadi, di Stag LB, sekolah tinggi agama Kristen itu, mereka memakai saya untuk jadi kepala perpustakaan, selain itu dosen di sana. Ya. Baik. Segala sesuatu ada efek dan ada endingnya. Dikatakan penyusup. Artinya, seorang Kristen pura-pura Muslim, mengaku Muslim, dan mendapatkan berkat pada Muslim. Lalu, hatinya itu, Kristen, itu orang paling jahat di dunia. Hukumannya berat. Masya Allah. Itulah sebabnya, tadi saya kontak dengan anak saya, yang perempuan. Pak, kalau sudah Muslim, tetaplah bekerjalah sebagai Muslim yang baik. Masya Allah. Jadi, itu inspirasi anak saya. Mbak Rara. Mbak Rara. Mbak Rara. Mbak Rara. Mbak Rara. Mbak Rara. terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.